Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman youtube semuanya Berjumpa lagi bersama saya dalam channel mahasis pria Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips Tutorial cara memperbaiki dispenser Miyako galon bawah Air tidak naik ya teman-teman Problemnya untuk dispenser Miyako galon bawah disini Air tidak naik ke atas dalam penampungan airnya Dan disini bisa teman-teman lihat pada dispenser Miyako nya ini Model tipenya disini WDP-300 ya teman-teman Disini ketika saya cek pada bagian modul PCB Untuk jalur dinamo blower Untuk air naik ke atas disini Masih bagus masih aman ya teman-teman Artinya baik dari saklar maupun dinamo blowernya Disini masih bagus semuanya Namun ketika air pada penampungan di dalam dispensernya disini kosong Air tidak naik ke atas lagi ya teman-teman Dan tidak lama maka keluar akan kode error MPT disini kedap-edip ya teman-teman disini Setelah tabung penampungan air disini kosong Maka mode MPT pada layar dispenser Miyako disini akan kedap-edip Dan air tidak bisa masuk atau mengisi kembali pada tanki penampungan air Di dispensernya Nah disini setelah saya cek fisik Jalur untuk dispenser galon bawah Kenapa penyebabnya disini air tidak naik pada tanki penampungan air dispenser bagian atas Nah karena disini teman-teman bisa lihat ya teman-teman Disini ada sensor Sensor penampung air Sensor otomatis penampung air yang mana mengoper ke dinamo blowernya Ini ya teman-teman disini Disini setelah saya mencoba melangsungkan pada jalur hitam-hitam kesini Maka tidak lama air dalam galonnya dia akan naik ke atas ya teman Untuk mengisi di dalam tanki penampungan airnya ini Ketika jalur kabel hitam-hitam ini saya tempelkan saya sambung Maka air akan masuk ke dalam tanki penampungan Dan apabila disini saya sambung terus Maka otomatis air yang masuk ke dalam tanki penampungan air ini Dia akan mengisi terus akan meluber ya teman-teman Nah inilah penyebab kenapa dispenser Miyako galon bawah Tidak airnya tidak naik ke atas Karena saklar otomatis sensor otomatis penampungan air pada dispenser Miyako galon bawah disini Sudah error ya teman-teman Nah disini saya akan mencoba melangsungkan jalur kabel ini ya teman-teman Namun sebelumnya disini saya akan colokkan terlebih dahulu Stacker pada dispenser Miyako nya disini bisa teman-teman lihat Saya akan colokkan Nah ini saklar otomatisnya saya akan tekan ya teman-teman Disini saya akan tekan Saya akan hidupkan semua powernya Nah ini sudah hidup semuanya Disini bisa teman-teman lihat Pada bagian cool hot disini sudah normal ya teman-teman Dan air pada bagian tanki penampungan disini masih penuh masih banyak Namun ketika tuas air disini saya ambil ya teman-teman Bagian air cool maupun air hangatnya disini saya ambil Disini air yang di dalam tanki disana dia akan habis ya teman-teman Karena pada bagian galon bawahnya air tidak naik ke atas Karena pada bagian galon bawahnya air tidak naik ke atas ya Disini ya teman-teman Padahal ini untuk galonnya disini penuh Dan untuk saklar on offnya disini hidup semua ya teman-teman Dan ketika disini saya aduk tempelkan pada bagian sensor otomatis air galon yang ke atas disini Teman-teman bisa perhatikan ketika saya tempelkan Nah lihat teman-teman Disini maka otomatis mesin blower Dinamo blower untuk menyedot air dari galon bawah ke atas dia berjalan ya teman-teman Teman-teman bisa perhatikan tanki pada penampungan air yang di atas sana terisi Namun ketika saya tempelkan seperti ini terus dia berjalan berfungsi ya teman-teman Tapi disini bisa bahaya artinya air yang di dalam tankinya disana apabila tidak diputus dia Maka akan luber akan banjir ke atas dan itu bisa menyebabkan air banjir ke bawah kemana-mana Karena sensor otomatis yang terhubung pada dinamo blowernya Dia terukur terus karena disini saya tempelkan Oke teman-teman disini untuk perbaikan dan cara mengatasi air tidak naik ke atas Teman-teman disini yang saya lakukan saya akan mengganti sensor otomatis untuk penampungan air yang di atas ya teman Nanti disini saya akan ganti Nah ini saya sudah memiliki sensor otomatis Nanti disini akan saya ganti untuk memperbaiki galon dispenser galon bawah Miyako air tidak naik Oke teman-teman mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan gak subscribe Nah ini ya teman-teman disini sensor untuk penampungan air dispenser galon bawah Miyako nya disini Saya sudah ganti nah ini saya masih menggunakan songket bawaannya ya teman-teman Karena saya beli sensor otomatis galon atasnya disini Tidak ada songketnya makanya saya menggunakan songket dia kembali Nah ini bisa teman-teman perhatikan ketika tanki penampungan air disini kosong Disini saya akan langsung mencoba mencolokkan kembali staker colokan dispenser Miyako galon bawahnya Nah ini kemudian disini saklar otomatis powernya saya akan tekan ya teman-teman Disini saya akan tekan Nah ya teman-teman disini untuk dinamo blowernya sudah bunyi Artinya pada penampungan air di galonnya ini air akan naik otomatis ke atas ya disini teman-teman Nah ini bisa teman-teman perhatikan airnya sudah mulai naik Disini air sudah mulai naik ke atas Tambah kita tunggu apakah nanti setelah kita mengganti air setelah kita mengganti Saka otomatis sensor otomatis penampungan air galon bawahnya disini sudah putus Apabila sudah putus maka sudah berhasil ya teman-teman Nah oke teman-teman disini sudah berhasil Oke teman-teman mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share juga subscribe Dan saya cukup sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh